Oke teman-teman, ayo kita bermain sambil belajar lagi Aku Kiki, aku telah menerima pelatihan pertolongan pertama profesional Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan Ayo teman-teman, kita cari korban-korban yang terkena gempa Oke, kita bantu teman-teman Saat gempa bumi terjadi, kepala dan tanganku terbentur pot bunga Rasanya sakit Di sini berbahaya, ayo kita pergi ke area terbuka yang aman Dan aku akan memberikan pertolongan pertama untukmu Ayo teman-teman, kita obati anak ini Biar cepat cembuh Untuk cedera kepala, beri tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan Ayo kita bersihkan darahnya dulu Oke Lipat perban atau handuk segitiga Tarik perban atau handuk segitiga mengelilingi kepala untuk mengencangkan pembalut Oke, kita balut Halo, kita Tulang yang menembus melalui kulit menandakan patah tulang terbuka Tulang yang tidak menembus melalui kulit menandakan patah tulang tertutup Korban menerita patah tulang tertutup di tangannya Untuk patah tulang terbuka, perbanlah dulu sebagaimana patah tulang tertutup Sebelum menangani patah tulang tersebut Pertama-tama, lindungi lengan dengan kain lembut Oke teman-teman, kita balut tangannya Lalu, pilih majalah, cabang, atau papan sebagai belat Terakhir, amankan lengan dengan perban Hati-hatilah untuk tidak membalutnya terlalu kencang Oke, kita balut Jangan kencang-kencang Biar tidak terasa sakit Kita potong Oh, sudah selesai Lalu, kita tutup Kamu harus pergi ke rumah sakit terdekat Untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut Terima kasih banyak, Kiki Sama-sama Oke teman-teman, sudah selesai Ayo kita lanjut Mencari korban selanjutnya Mana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera kepala Mari kita tinjau Satu, beri tekanan untuk menghentikan pendarahan Dua, balut luka dengan handuk segitiga Pertolongan pertama untuk patah tulang tertutup Satu, balut dengan kain lembut Dua, amankan dengan belat Tiga, bungkus dengan perban Tempat, gantung dengan handuk segitiga Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan Ayo teman-teman, kita bantu anak ini Tidak, kelihatannya dia tersetrum listrik Ayo kita hubungi staf profesional Untuk mendapatkan bantuan secepatnya Saat kabel listrik jatuh ke atas tanah di dekatmu Ini dapat menciptakan tegangan langkah Kamu harus melompat dengan salah satu kaki secepatnya Dan tetap menjauh dari tempat jatuhnya kabel Agar kamu tidak tersetrum Setatu boot pemadam kebakaran dibuat dari karet khusus Yang dapat menghentikan aliran listrik Dan memberikan perlindungan terhadap bahaya tersetrum Tahukah kamu alat apa yang digunakan untuk mengangkat kabel listrik? Tak benar Batang kayu kering dapat menghentikan aliran listrik Lingkungan di lokasi tersebut aman Aku telah menerima pelatihan pertolongan pertama profesional Kita dapat mulai penyelamatan sekarang Ada apa? Ada apa? Tolong aku Tolong aku menelpon nomor darurat Dan mendapatkan defibrillator eksternal otomatis atau AED Oke Jika dada tidak naik selama 5 sampai 10 detik Itu menandakan bahwa korban cedera mengalami henti jantung tidak bernapas Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR secepatnya Pertama-tama lepaskan kancing baju korban cedera Tekuk tanganmu dan letakkan pada bagian tengah dada Di tulang dada bagian bawah Tekan kuat-kuat untuk melakukan kompresi dada Ayo kita tekan Lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali Buka saluran udara Lalu lakukan pernapasan buatan 2 kali Hingga defibrillator eksternal otomatis atau AED Kita memiliki defibrillator eksternal otomatis Nyalakan defibrillator dan operasikan sesuai dengan perintah suara Ritme jantung sedang dianalisis Jangan menyentuh pasien Harap pergi secepatnya Ketuk tombol kejut listrik Oke kamu sudah bangun Segera setelah timnya disetiba Kami akan memberimu perawatan lebih lanjut Jangan cemas Bagaimanakah prosedur pertolongan pertama untuk korban henti jantung Mari kita tinjau Oke kita tinjau 1. Lakukan evaluasi dan pemeriksaan di lokasi 2. Mintalah bantuan Hubungi layanan medis darurat Dan dapatkan AED 3. Lakukan siklus kompresi dada 30 kali Dan napas buatan 2 kali 4. Lakukan defibrillasi listrik Oke terima kasih Kiki Selamat datang di Museum Ilmu Pengetahuan Tentang Gempa Bumi Aku pemandu wisata Kiki Hari ini mari kita berbincang tentang peringatan gempa bumi Apa itu prinsip peringatan gempa bumi? Saat gempa bumi terjadi Stasiun gempa bumi dekat pusat gempa menangkap informasi gelombang seismik awal Kemudian pusat peringatan gempa bumi akan segera memperkirakan parameter seismik Dan intensitas dampak Dan mengirim tanda siaga ke wilayah gempa bumi Sebelum gelombang seismik yang merusak terjadi Guna memperingatkan warga untuk melakukan tindakan siaga darurat Dan mengurangi kerugian bencana Saat gempa bumi terjadi Ada 2 jenis gelombang seismik Yaitu gelombang membujur Dan gelombang melintang Gelombang membujur memiliki kecepatan perambatan yang lebih cepat Tetapi menyebabkan sedikit kerusakan Gelombang melintang memiliki kecepatan perambatan yang lebih lambat Tetapi menyebabkan lebih banyak kerusakan Saat sistem peringatan gempa bumi mendeteksi datangnya gelombang membujur Maka sistem ini akan mengirim tanda siaga Sebelum datangnya gelombang melintang yang lebih merusak Terdapat zona buta untuk peringatan gempa bumi di dekat pusat gempa Secara umum, jangkauan efektif peringatan gempa bumi Adalah sekitar 50 hingga 200 km dari pusat gempa Akibatnya, sulit bagi orang-orang untuk merespons Meski tanda siaga dikirim untuk area di dalam radius 50 km dari pusat gempa Sementara untuk area berjarak 200 km dari pusat gempa Karena kerusakan yang disebabkan gempa bumi mungkin tidak serius Tanda siaga tidak diperlukan Pesan peringatan gempa bumi dapat dikomunikasikan melalui radio, televisi, ponsel, dan media lainnya Segera setelah menerima pesan peringatan gempa bumi Jika kamu berada di lantai 2 atau lebih tinggi Ingatlah tips Berbaring, bernaung, dan berpegangan kuat Dan lindungi dirimu dengan mencari penampungan terdekat Jika kamu berada di lantai 1 atau berada di luar Segera berlari ke area terbuka dan aman Setelah menerima pesan peringatan gempa bumi Kereta peluru akan segera menarik rem darurat agar tetap aman Pembangkit listrik tenaga nuklir akan segera dipadamkan juga Berikutnya, mari kita perkuat pengetahuanmu tentang peringatan gempa bumi Melalui game balapan sistem peringatan gempa bumi dan gelombang seismik Oke, siap Halo semuanya, aku adalah sistem peringatan gempa bumi Ini adalah gelombang membucur seismik Gelombang melintang seismik yang lebih merusak sebentar lagi datang Aku harus menyampaikan informasi tentang gempa bumi Kepada warga di kota terlebih dulu Aduh teman-teman, mari cepat teman-teman Terus bersemangat Pastikan untuk sampai di kota sebelum gelombang melintang melanda Mari cepat teman-teman, lari Sepuluh ke bumi sampai ke kota Biar orang-orang selamat Hebat Lompang melintang seismik belum mengejar Tari Kami akan segera tiba di kota Terus bersemangat Mari teman-teman, cepat teman-teman, lari Menyelamatkan Orang-orang di kota Cepat lari teman-teman Lompang melintang seismik semakin mendekat Lompang melintang seismik semakin mendekat Sekarang, tahukah kamu prinsip peringatan gempa bumi? Terjadi gempa bumi Segera evakuasi ke area terbuka dan aman Ayo teman-teman, lari keluar Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan Ayo teman-teman, kita bantu Terjadi kebakaran Terjadi kebakaran Ayo kita cari korban cedera Saat gempa bumi terjadi Kipas saluran gas alam rusak Gas yang bocor tersulut oleh percikan dari peralatan listrik Dan menyebabkan kebakaran Ah, apa yang harus kita lakukan? Basahi handuk terlebih dulu Ayo teman-teman, kita basahi handuknya Untuk menjaga udara Menutupi hidung dan mulut dengan handuk basah Dapat menyaring asap dari udara Dan mengurangi masuknya gas beracun Periksa terlebih dulu apakah gagang pintu panas Sebelum membuka Jangan menyentuh gagang pintu dengan telapak tangan Karena dapat mengakibatkan cedera Jika terjadi kebakaran Setu gagang pintu dengan punggung tanganmu Eh, panas sekali Pintu itu sungguh panas Itu artinya kebakaran sebakin mendekati kita Biarkan pintu tetap tertutup Saat terjebak api di dalam ruangan Kamu harus segera meminta bantuan dari balkon atau jendela Tolong, tolong Jangan berteriak meminta bantuan terlalu lama Simpan tenagamu dan tunggu tim penyelamat Sentuh gagang pintu dengan punggung tanganmu Jika gagang pintu panas Periksalah apakah ada asap di koridor Jika tidak ada asap Evakuasi secepat mungkin Oke Saat terjadi kebakaran Kamu harus segera mencari tanda jalan keluar darurat Dan mengikuti petunjuk untuk berevakuasi secepat mungkin Tarik korban terluka Dan ikuti arah yang ditunjukkan oleh jalan keluar darurat Untuk menemukan jalan keluar Oke, teman-teman Setelah terjadi gempa bumi atau kebakaran Menggunakan elevator itu berbahaya Ayo kita gunakan tangga Ayo, teman-teman, lewat tangga Biar aman Lenganku melepuh Rasanya sakit Aku datang untuk memberikan pertolongan pertama Bilas dengan air bersih Untuk meninginkan luka Potong bagian pakaian Di dekat luka Kamu harus pergi ke rumah sakit terdekat Untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut Oke, teman-teman Oke, Kiki Terima kasih banyak Sama-sama Bagaimana seharusnya kita menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran Mari kita tinjau Satu, tutup hidung dan mulutmu dengan handuk basah Dua, biarkan pintu tetap tertutup jika pintu sangat panas Tiga, mintalah bantuan dari balkon atau jendela Empat, tetaplah tenang dan tunggu tim penyelamat Oke Lakukan penyelamatan diri dari kebakaran Untuk berevakuasi dengan aman Satu, tutup hidung dan mulutmu dengan handuk basah Dua, jika gagang pintu tidak panas Buka pintu untuk memeriksa apakah terdapat asap Tiga, membungkuklah dan lanjutkan mencari jalan keluar darurat Empat, gunakan tangga bukan elevator Oke, terima kasih Kiki Tolongan pertama untuk luka melepuh Satu, bilas dengan air untuk mendinginkan luka Dua, potong bagian pakaian Tiga, pergilah ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan Oke, terima kasih Kiki Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman Terima kasih